Intro Well, hello everyone How are you doing? Hopefully you are feeling positive today Okay, in this session we are going to learn about present tenses Jadi pada sesi ini kita akan membahas tentang present tenses Jadi saya yakin semuanya masih ingat Present tenses are used to describe actions, events, or states that are currently happening or are generally true Jadi kapan kita pakai present tenses ketika kita ingin mendeskripsikan action atau event yang terjadi saat ini Atau juga untuk menyatakan kebenaran umum There are four main present tenses in English The first one is present simple Jadi jenis yang pertama itu adalah present simple Ini untuk kebiasaan ya Habitual action Kebenaran umum dan juga kebiasaan yang terjadwal Jadi cara membentuknya orang ketiga tunggal He, she, eat Itu biasanya kata kerja ditambahkan S atau Yes For example, she eats breakfast every morning Dia sarapan setiap pagi The next sentence is present continuous or progressive This tense describes actions that are happening at the moment of speaking or around the present tense Jadi kalau present continuous itu untuk kejadian yang sedang berlangsung ketika berbicara Dan biasa pola umumnya subject plus to be is MR plus verb in Next, number three to present perfect Kalau present perfect is used to express action that have been completed at same indefinite time in the past or have relevance to the present Jadi itu kejadiannya sudah selesai di masa lalu tapi masih ada hubungannya dengan sekarang Biasanya ini pakai kata kerja bantu have atau has ya diikuti kata kerja ketiga And the last one is present perfect continues Kalau ini mengindikasikan perbuatan yang dimulai di masa lalu tapi masih berlangsung sampai sekarang Itu juga menggunakan kata kerja bantu have atau has yang diikuti bin kemudian verb in Oke, saya yakin semuanya bisa mempelajari dari materi yang ada di tuton maupun yang ada di modul Jangan lupa untuk selalu aktif dalam diskusi Keep the positive flowing and see you around